Halo teman-teman, Bodhidaya jamur tiram Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuka penutup bagelok jamur tiram agar jamurnya bisa tumbuh dengan maksimal Nah, disini ada 3 macam cara yang bisa kita gunakan untuk membuka penutup bagelok dan masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Cara yang pertama adalah dengan hanya membuka kertas penutup dari cincin bageloknya saja Cara ini tergolong mudah dilakukan Selain itu, permukaan media tanam jamur tiram tidak mudah kering Namun, kekurangannya adalah tempat tumbuhnya jamur itu hanya terbatas pada lubang cincinnya saja Cara yang kedua adalah dengan melepas cincin penutup bagelok kemudian melipat ujung plastiknya seperti ini Nah, cara ini termasuk cara yang paling baik ya di antara cara-cara yang lain Namun, kekurangannya adalah untuk melipat plastik bagelok ini membutuhkan waktu yang sangat lama Dan tentunya akan sangat merepotkan apabila kalian memiliki jumlah bagelok yang banyak namun kalian harus melipatnya satu persatu seperti ini Cara yang terakhir adalah dengan memotong secara langsung plastik bagian ujung pada bagelok seperti yang saya lakukan ini Nah, ini adalah salah satu cara yang paling sering saya gunakan sebab apabila jumlah bagelok yang kita miliki jumlahnya banyak Maka cara ini cukup efisien untuk mempersingkat waktu ya Namun, kekurangannya adalah Pertama, tidak terlihat rapi Kemudian, jamur yang tumbuh pada bagelok yang plastiknya dipotong Seperti itu, cenderung mudah jatuh Apabila dia tidak kuat jamurnya Nah, ini sering jatuh dia Nah, cukup sekian tips dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Apabila kalian ingin belajar lebih dalam lagi tentang budidaya jamur tiram Terima kasih